Intro Menarik sekali Pak, misalnya untuk kawasan Indonesia Timur Yang katakanlah relatif agak lebih tertinggal dibandingkan Indonesia Barat misalnya Bisa disebutkan Pak, misalnya contoh-contoh programnya Jadi misalnya kalau sekarang ini kita sesuai dengan hasil-hasil analisa Bagian Barat ini kan mengkontribusi 80% PDRB kan Selanjutnya 20% di Timur, itulah ketimpangannya Untuk itulah Kabinet Kerja ini fokusnya juga ke sana Jadi mulai perbatasan, itu kawasan strategik perbatasan Perbatasan baik di Kalimantan, jadi dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara Baik itu jalan yang menghubungkan paralel perbatasan maupun yang menuju ke pintu-pintu lintas batas negara Kemudian perbatasan di NTT dengan Timur-Timur Timur Lestik, itu juga harus kita kembangkan Dan perbatasan di Papua dengan Papua New Guinea Itu salah satu kawasan strategis kita yang harus kita kembangkan Baik melalui jalannya maupun kawasannya Kawasannya bisa berupa perumahan, bisa kawasan-kawasan pertaniannya Kita kembangkan ke sana Kemudian pembangunan-pembangunan jalan-jalan tol Juga tidak hanya di Jawa Kita mempunyai jalan tol Samarinda-Balikpapan Menadu-Bitung Kemudian bendungan-bendungan kita banyak bangun di belah Timur Sebagai kawasan yang lebih kering dari Indonesia Barat Dari Sulawesi Utara di Lola, Kuil Di Sulawesi Selatan, Pasaloreng, Karaloi Kemudian di Sulawesi Tenggara nanti ada kita bikin Di NTB ada Bintang Bano, ada Tanjumila, bendungan semua Di NTT ada Ragnamo, ada Rotiklot, ada TMEF Kemudian di Waiapu di Ambon Bahkan Bapak Presiden sudah memerintahkan langsung pada saya Untuk mulai 2016 ini Kita akan lakukan desain bendungan di Papua Baik itu untuk keperluan industri Maupun untuk keperluan Itu biasanya kalau industri mungkin ada di Sungai Membramo Di bagian utara Papua Maupun untuk kawasan pertanian di selatan Jadi di Sungai Digul Mudah-mudahan 2016 ini kita bisa Mulai mendesain Dan 2017 mudah-mudahan bisa kita bangun Jadi kita memang ke arah ke sana Jadi berdasarkan wilayah tadi Kewilayahan, program-program prioritas juga Untuk mengurangi disparitas antara Barat dan Timur Ya, rupanya jauh lebih banyak Yang sedang dikerjakan Dan mungkin akan dikerjakan Dari Kementerian PEPRA ini Daripada mungkin kami dari luar Orang awam mendengar atau melihatnya Luar biasa sekali banyak yang sudah dikerjakan Dan itu sedang ongoing Pak ya Ya, kayak bendu Kalau jalan tol Target kita 5 tahun ke depan ini 1000 km Insya Allah berdasarkan hitungan saya Yang under construction sekarang Dan mungkin selesai 2018 Atau paling lambat 2019 Ada 1060 km Kita bayangkan selama 40 tahun belakangan Belakang kemarin Mulai Jagorawi sampai 2014 Kita hanya punya 240 km jalan tol 40 tahun Berarti setahun 20 kg 5 tahun ke depan kita akan punya 1060 Jadi setahun minimal 200 kg Kalau jalan nasional termasuk trans Itu ada 2650 km Targetnya Termasuk trans Papua harus selesai 2018 Jalan perbatasan harus selesai juga Ya, masih ada berapa ratus yang belum tembus Sehingga saya harus bekerja sama dengan seni tempur TNI Angkatan Anda untuk lembus hutan itu Oke Kemudian ya trans Kalau trans java Tol Insya Allah bisa kita selesaikan 2018 ini Terima kasih telah menonton!